Halo kawan-kawan semuanya, selamat siang, jumpa kembali di dapur Fabian Sefi dan siang hari ini aku kembali eksekusi untuk membuat kue kering persiapan lebaran nanti dan disini aku sedang mengerjakan kue kering donat kelapa coklat oke ingin tahu bagaimana cara membuatnya, ikuti saja step by stepnya di videoku berikut ini, stay tune kue keringnya sudah aku siapkan dan sudah aku campurkan semuanya menjadi satu kesatuan kedalaman cook seperti ini dan disini sudah ada margarin, wisman, kemudian ada telur, aku menggunakan 3 kuning telur, kemudian ada gula halus, vanila, dan garam oke kita langsung aja eksekusi untuk membuat kue keringnya dan untuk resepnya nanti aku catat di deskripsi box oke kita akan lanjut ke langkah berikutnya oke sekarang kita akan mengocok adonan kue keringnya oke ini sudah tercampur rata dan kemudian kita akan membersihkan mixernya dan kemudian kita masukkan susu bubuknya kemudian tepung maizena dan ini terakhir tepung terigunya oke kita pasang baling-baling pedalnya nah evet Nah ini sudah tercampur rata Kemudian kita akan matikan mixernya Dan siap untuk dicetak Nah sekarang kita akan Memipihkan Adonannya dengan menggunakan Rolling pin seperti ini Dan kita akan Tipiskan setepal Setengah senti atau 3 per 4 cm Nah jadinya seperti ini Dan kemudian kita akan cetak Dengan menggunakan cetakan Bentuk bulat polos seperti ini Setelah selesai membuat bulatan Kita akan lubangi dengan menggunakan Speed polos Nah jadinya seperti ini Dan kita akan Menggeserkan sedikit Kemudian kita akan Menyimpan adonannya Di atas Loyang Sudah selesai Dan kemudian kita akan Memanggangnya Ini kukis donatnya Yang sudah matang Dan kemudian disini juga Sudah aku siapkan Untuk toppingnya Ada Kelapa parut kering Dan ada juga Putih telur Oke sekarang kita akan Mencelupkan kukisnya Di dalam putih telur Seperti ini Kemudian kita masukkan Kedalam Kelapa parut keringnya Oke untuk Melubanginya Karena ini Tersumbat oleh Kelapa Kemudian kita Menggunakan Sumpit sebagai Bantuan Untuk mengeluarkan Kelapa keringnya Nah jadinya seperti ini Oke kemudian kita Simpan kembali Di atas loyang Dan kita Ambil Satu kukis lagi Dan kemudian kita Letakkan di atas Loyangnya Dan kita Taburi kembali Sampai jumpa di atas loyang Ini kukisnya yang sudah dibalut Dengan kelapanya Sudah selesai Dan kemudian kita akan Memanggangnya kembali Untuk mematangkan Putih telur Dan kelapanya Nah ini kukisnya Sudah matang Dan kemudian Biar penampilannya Lebih cantik Dan lebih Menarik Donatnya Aku hias Dengan Coklat yang Sudah aku lelehkan Seperti ini Sudah selesai Dihias Dengan Coklatnya Dan kemudian kita akan Biarkan Sampai coklatnya Dingin Dan set Nah akhirnya Sudah selesai Kukis donat Kelapa coklatnya Dan rasanya Tentu saja Sangatlah Manis Legit Gurih Dan penampilannya juga Mewah Oke Thank you Buat teman-teman semuanya Yang sudah ikuti videoku Dan jangan lupa Di subscribe Like dan komennya Jangan lupa juga Nyalakan tanda Loncengnya Oke See you Next video Bye Selamat mencoba Mwak Mwak Mwak